Oke ini adalah cara pasang sensor TPS pada Xeon 125 ya atau Xeon 440 ini adalah penampakan sensor TPSnya ya teman-teman yang untuk kasus-kasus energi selanjutnya teman-teman Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mampirkan Anda semua dimanapun Anda berada secara sehat dan panjang umur dan rezeki nya berlimpah gini langsung saja kita bongkar ya kita bongkar pada sensor TPS nya itu ada bautnya modelnya pakai dry atau obeng plus ya teman-teman yaitu kita coba dulu dia coba kita lepas itu adalah penampakan dari sensor TPS yang lama kemudian ini adalah sensor TPS yang baru saya lihat bedanya teman-teman yang membedakan lama dan baru ya teman-teman di situ ada nomor kodenya teman-teman itu ada kayak ring kuningan ya lalu kita pasang untuk sensornya kita cek dulu biar sama kita pasang ke karbu ya ini selnya masih karbu tapi ada sensor TPS nya dia teman-teman jadi ini belum injeksi ya selnya masih karbu dia kalau kita masukkan bautnya ya teman-teman kita putar ke kanan bautnya oke lalu kita kecangkan dengan obeng plus ya teman-teman jangan lupa subscribe dan like ya semoga itu jadi amal baik anda ya teman-teman selamat menikmati